IRIS BELLA GUGA CERAI AMARZONI KEPENGADILAN AGAMA DITEMANI IBUNDA Beredar video dengan narasi yang mengklaim IRIS BELLA GUGA CERAI SUAMINYA AMARZONI KEPENGADILAN AGAMA Video klaim tersebut terungkap dari Kanal Youtube Haba Artis Dalam video tersebut tertulis judul Hari ini detik-detik IRIS BELLA KEPENGADILAN AGAMA Dengan IBUNDA AMARZONI PASRA DICERAIKAN Sedangkan di thumbnail video tertulis judul Resmi bercerai jatuhkan talak IRIS BELLA KEPENGADILAN Dengan IBUNDA Lalu dalam video tersebut berisi thumbnail foto IRIS BELLA dan IBUNDA Lalu foto AMARZONI yang tertunduk Dengan editan lotar belakang ruang sidang pengadilan Kabar buruk kembali melanda rumah tangga Artis cantik dan juga aktor terbaik IRIS BELLA dan AMARZONI Rumah tangga yang tak terlihat Romantis dan baik-baik saja Tiba-tiba dalam ambang kehancuran Dan huru hara Paskal ditangkapnya AMARZONI karena kasus narkoba Banyak yang prediksi hubungan mereka Akan kandas di tengah jalan dan mulai Tergoncang lantaran AMARZONI Terjerat narkoba kedua kalinya Bunyi narasi dari Youtube Haba Artis Hingga beredar kabar hari ini IRIS BELLA ditemani IBUNDA Datang ke pengadilan Jakarta Selatan Tapi sejauh ini belum jelas kabar Yang beredar tersebut apakah IRIS BELLA Akan menggugat AMARZONI Karena sejauh ini belum ada klarifikasi Langsung terkait perceraian yang dilangsungkan Oleh IRIS BELLA Sambung Narator Dalam video yang diunggahkan al-haba artis Dengan durasi 3 menit 1 detik tersebut Narator menjelaskan bahwa IRIS BELLA Yang mengajukan cerai ke pengadilan agama Hanya kabar yang beredar Dan belum ada klarifikasi langsung Jadi kesimpulannya setelah melihat video tersebut Tidak sama sekali terdapat IRIS BELLA Yang mendatangi pengadilan agama Untuk menggugat cerai AMARZONI Video tersebut juga tidak terdapat Kesesuaian antara judul dan thumbnail video Yang diunggah dengan isinya Sehingga klaim IRIS BELLA Yang mendatangi pengadilan agama Ditemani Ibu Nda Untuk menggugat cerai AMARZONI Merupakan konten dengan koneksi yang salah Faktanya tidak ada bukti yang menunjukkan Bahwa IRIS BELLA ditemani Ibu Nda Mendatangi pengadilan agama Untuk menggugat cerai AMARZONI Pasca AMARZONI tersandung narkoba Ibunda IRIS BELLA angkat bicara Pasangan AMARZONI dan IRIS BELLA Dilanda Prahara Hal ini berawal setelah AMARZONI Tersandung kasus narkoba Hingga dia ditangkap polisi Ditengah kasus narkoba yang menjelat AMARZONI Hingga kini Dengan menjalani rehabilitasi Tentu saja membuat Ziki sang istri IRIS BELLA terbuncang Tidak ditangkap satu anisus narkoba Polres Petrojakarta Selatan Kini AMARZONI telah dipindahkan ke Lido Bogor Untuk menjalani rehabilitasi Mengingat asesmen yang diterima penyidik Bahwa AMAR dinyatakan Sebagai korban narkoba Beberapa waktu lalu IRIS BELLA pun memohon Agar diberi kekuatan Untuk menghadapi ujian kehidupan Yang dialaminya Berbeda dengan IRIS BELLA Sang Ibu Mda Susanti Arifin Menisikan sebuah status Yang ditujukan Untuk putri tercintanya Yang mengatakan bahwa Ia berhak dapat lebih baik Dalam postingan Instagram tersebut Susanti membagikan Soft video yang menampilkan IRIS BELLA Tidak lupa Sang Ibu Mda juga turut Memberikan caption dalam bahasa Inggris Yang diduga ada kaitannya Dengan kasus Yang saat ini menimpa IRIS BELLA Do the change the world needs Rise up and fight for you for fun You deserve better Belive in yourself Tulis Susanti Kamu adalah kesatria kuatku IRIS BELLA Kamu kuat Berani dan cantik Kamu tahu apa yang kamu inginkan Dan tahu bagaimana cara mengetahkannya Percayalah pada dirimu Berjuang untuk kebenaran Lindungi yang lemah Dan bicara lah dari hati Jadi perubahan yang dibutuhkan dunia Bangkit dan berjuang untuk kejuangan Anda Kamu layak mendapatkan yang lebih baik Percayalah pada dirimu sendiri Tulis Nanti Arifin Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut Sampai saja ramai memberikan komentar Tak sedikit yang ikut Memuatkan IRIS BELLA Agar mampu melewati masalah Yang tengah ia hadapi Hari ini IRIS BELLA pulang ke rumah orang tua Berniat ceraikan Amar Zoni IRIS BELLA memilih untuk kembali ke rumah ibunya Dan siap menceraikan sang suami Amar Zoni Diketahui Amar Zoni ditangkap polisi atas kasus Penyelakgunaan narkoba jenis sabu Ini bukanlah pertama kali Amar Zoni ditangkap atas kasus Yang sama pada tahun 2017 lalu Ria dua anak ini pernah ditangkap Karena pengguna ganja Isu itu dikabarkan oleh kanal youtube Haba Artis dalam video berjudul Hari ini tangisan haru IRIS BELLA Pamit pulang ke rumah ibundanya Dan siap akan ceraikan Amar Zoni Video yang tayang pekan lalu itu Menjelaskan bagaimana IRIS BELLA kecewa dengan sang suami Benarkah IRIS BELLA kembali ke rumah sang ibunda Dan menyiapkan proses gugatan cerai? Setelah ditelusuri IRIS BELLA sama sekali tidak kembali ke rumah sang ibu Maupun berniat untuk menceraikan Amar Zoni Bahkan IRIS BELLA akan menyerahkan proses hukum sang suami seluruhnya pada polisi Tidak hanya itu wanita 26 tahun ini juga memohon doa kepada publik Jadi kesimpulannya berita bahwa IRIS BELLA kembali ke rumah sang ibu Dan berniat menceraikan Amar Zoni tidak benar alias hoax Jadi konten berjudul hari ini tangisan haru IRIS BELLA pamit pulang ke rumah ibundanya Dan siap akan ceraikan Amar Zoni termasuk dalam konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!